Saya ingin rezek ini lancar dalam rumah tangga Ya Rumah tangga ini yang jelas itu kudu harmonis Kudu yang rukun Saling percaya, saling support Saling sayang menyayangi Jadi kondisi di rumah itu harus damai Rumah tangga itu harus sehat Ya Jiwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu harus sehat Semua Insya Allah rezek ini pasti lancar Selanjutnya model istri Hoki yang seperti apa bunda yang membawa hoki rejeki yang tinggi itu Istri yang pintar golak duit Aku jadi Aku ingin ketawa Semalam itu ada pertanyaan yang sama Apa yang harus dilakukan oleh Kan ada pertanyaan gini Bunda percaya gak di belakang lelaki hebat ya Di balik lelaki sukses itu ada perempuan yang hebat katanya begitu Bunda percaya apa enggak gitu Terus abis itu ditanya lagi Terus apa yang harus dilakukan oleh istri supaya suaminya itu bisa sukses Jumeloknya Berjuangnya bareng-bareng Berjuangnya bareng-bareng Jadi begini Ya memang support dalam rumah tangga itu harus ya Jadi kuncinya begini sih Ini kalau Kata Kata orang-orang tua zaman dulu ya Sak jani gampang Lek kepingin sukses dalam rumah tangga Lek kepingin rezek ini lancar dalam rumah tangga Ya Rumah tangga ini yang jelasiku kudu harmonis Kudu yang rukun Saling percaya Saling support Saling sayang menyayangi Jadi Kondisi di rumah itu harus damai Rumah tangga itu harus sehat Ya Jiwa orang-orang yang ada di dalam rumah itu harus sehat Semua Insya Allah rezek ini pasti lancar Lah masalahnya kan Gwoleh istri Yang bisa bikin adem Pikir Aku bisa digerutuk perempuan se-Indonesia Cari pasangan yang bisa bikin adem Cari pasangan yang meneduhkan Cari pasangan yang bisa bikin tenang Jadi kayak es batu Ketika anget Ketemu langsung adem Ketika panas Ketemu langsung adem Itu kan zaman saat ini gak gampang Gitu Yang memang Itu butuh Butuh perjuangan Tapi Digoleh gampangnya Ciri-ciri istri yang bagaimana Goleh bojo Yang pintar golek duit Itu pasti Pasti masalah finansial di rumah terselesaikan Lek luruh-luruh ini pintar golek duit Tapi misalnya lebih dalam lagi Cari pasangan yang bagaimana Ya aku mau Goleh pasangan Yang bisa bikin hatimu ayam Hatimu tentrem Pikiranmu tenang Jadi ketika kamu masuk rumah Kembali ke rumah Iku Kamu bisa damai Bisa merasa nyaman Bisa merasa tenang Lek misalnya itu terjadi di rumahmu Rezekimu pasti Lancar Goleh sehingga yang uno Kemudian ini bunda ini ada sebuah pertanyaan penting Di sisa hidup kita gitu ya Hal-hal apa saja yang akan membuat hidup kita menjadi orang yang sengsara gitu Apa saja menurut bunda yang akan mengakibatkan hidup kita menderita gitu ya Pertanyaanmu anggal-angal tau masen Hidup yang benar Jangan mencederai kehidupanmu sendiri Jadi Lakukan banyak kebaikan Lakukan banyak kebaikan Urib sing waspodo Melaku sak melaku sing hati-hati Dan jangan melakukan hal-hal yang berpotensi mencederai kehidupanmu sendiri Ya karena ingat Kita balik lagi ya Apapun yang kita lakukan di dunia ini Buah itu sampai loruh Ya lakukan karma baik ya karma buruk Karma baik itu berdampak Karma buruk itu berdampak Jadi ketika kita menginginkan Dampak yang baik-baik saja dalam kehidupan kita Ya laku sehingga Gampang tertolong ke orang Jangan melakukan hal-hal yang itu bisa mencederai kehidupanmu sendiri Menurut bunda ada gak tips supaya siapapun orangnya itu gak pernah punya rasa takut untuk dipenci orang lain Gitu ya Aku Alhamdulillah aku di level itu Jadi aku gak takut dibenci orang Aku gak takut gak punya temen Aku gak takut sendirian udah Kuncinya Ya kamu Kalian harus masuk ke dalam diri kalian sendiri Kalian harus selesai dengan diri kalian sendiri Ya Kalau kalian sudah selesai dengan diri kalian sendiri Kalian tidak akan punya waktu untuk Untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting Untuk hidup kalian Nah biasanya Kita ada di level itu Ya Lingkungan itu akan Mengerucut Jadi Konconeku ya bisa dihitung jari Sijiluruh-sijiluruh Terus Udah gak terlalu Seneng berada di keriuhan Udah gak terlalu seneng rio-rio Udah gak terlalu seneng show off Ya udah sibuk dengan dirinya sendiri Ketika sudah sibuk dengan dirinya sendiri Itu pasti yang di luar kita itu bereaksi Dan teman kita semakin Komunitas kita semakin mengerucut Teman kita semakin Sedikit Nah potensi untuk diomongin orang Dikucilkan orang Dikunjing orang Itu Sangat besar Tapi kalau untuk aku sekarang ya Aku sudah di level Aku sudah tidak peduli Hal-hal yang di luar diriku Jadi aku berpikir bahwa Aku tidak bisa mengandalkan Semua hal yang ada di luar diriku Jadi aku fokus dengan diriku sendiri Jadi aku sudah tidak punya kekhawatiran Untuk dibully orang Dibenci orang Dibuncing orang Dan segala macam Sampai ketika Itu pun terjadi pada aku Aku sudah gak ngerti caranya marah Udah Lali Caranya nesukar orang lain Seperti apa Udah Udah lupa Jadi ketika kita disakiti orang lain pun Aku juga gak iso nesuk Paling sampai guyu doang Itu sih Masuk ke dalam dirimu Selesaikan Semua hal Yang ada di dalam Nah ketika semua selesai Uribik itu guys gak Mamang dan tidak punya waktu Untuk mikirin hal-hal yang gak penting di luar kita Itu Menurut Bunda Awang Bagaimana Cara kita menjadi orang yang cerdas Dan disukai banyak orang Aduh Cerdas dan disukai banyak orang Lah aku orang cerdas ya biya Ini oleh jawab ini Ini kutunya sih jawab ini Yang cerdas mas Aku orang cerdas sih biya Dan disukai banyak orang Aku gak ngerti Aku ini disukai banyak orang Apa enggak Dan aku juga gak peduli Jadi Menurutku sih Gak perlu aneh-aneh sih Jadi diri sendiri aja Fokus dengan Kebaikan-kebaikan Yang harus kita lakukan Jadi Fokus dengan Melakukan sesuatu Yang itu bermanfaat Untuk Banyak orang Karena Taruhlah kita melakukan Kebaikan ya Yang menurut kita baik Menurut orang lain Belum tentu loh Taruhlah kita melakukan Kebaikan Belum tentu juga Direspon baik sama orang Jadi menurutku Gak perlu ngejar Supaya dianggap cerdas Atau gak perlu ngejar Supaya dianggap baik Sama orang Gak penting sih Kalau menurutku Gak penting Jadi fokus aja Dengan diri kita sendiri Lakukan kebaikan-kebaikan Karena kebaikan-kebaikan itu Sebenarnya Bukan untuk kepentingan Orang lain Kita lakukan Banyak kebaikan itu Sebenarnya Untuk kita sendiri Makanya kan aku selalu bilang Menungsoi ku Kutu egois Kalau ada orang Bilang bahwa Manusia tidak boleh egois Mungkin dia Belum terlalu Paham ilmu kehidupan Manusia itu Harus egois Manusia itu Harus fokus Melakukan kebaikan-kebaikan Banyak kebaikan Dimana sebenarnya Kebaikan-kebaikan itu Bukan untuk orang lain Sebenarnya Tapi itu adalah Investasi Untuk diri kita Sendiri Kemudian Sebagai orang tua Bisa gak kita Memprogram Masa depan anak kita sih Atau yang memprogram Harus anaknya sendiri Bisa Kalau kita mau Memprogram Masa depan anak kita Bisa Tapi kan Tidak selalu Sesuai dengan Keinginannya Itu yang Bahaya kan Ketika anak Berontak Kayaknya ini Kita pernah bahas Di Dua episode Lalu ya Yang waktu itu Ada mas siapa Itu aku lupa Mas Rozi Kayaknya kita Pernah bahas Pada saat itu Ada mas Rozi Mas Rozi Kasih pertanyaan itu Sebenarnya Kita bisa Paksakan Untuk mendesain Masa depan Anak kita Itu bisa Asal anak Manut Problematikanya Itu kan Anak zaman Sekarang Orang manut Manut banget Sama orang tuanya Tapi yang paling Bagus Sebenarnya Membiarkan Anak-anak kita Itu mendesain Masa depannya Sendiri Biar dia Biar dia menentukan Masa depannya Sendiri Biar dia Mendesain Masa depannya Sendiri Karena Masing-masing Anak itu Mempunyai Jalannya Sendiri-sendiri Kalau menurutku Begitu Jadi biarkan Anak kita Atau beri Kesempatan Mungkin Bahasa itu Lebih 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 bisa Diterima Beri kesempatan Kepada anak Kita Supaya mereka Bisa Mendesain Masa depannya Sendiri Jadi Semua yang Mereka Lakukan Semua yang Mereka Jalani Benar-benar Sesuai dengan Passion mereka Benar-benar Sesuai dengan Minat mereka Dan mereka Melakukannya Dengan Suka cita Gak ada Rasa Kepaksa Gitu Rata-rata Kalau misalnya Dipaksa Itu di awal-awal Manut-manut Tapi nanti Akan ada Sisi Berontaknya Dan itu Bahaya Ketika dia Melakukan Hal-hal Dengan Terpaksa Itu kan Ada ketidak Nyamanan Yang dia Bangun Dan ketika Itu dilakukan Setiap hari Merasa Terpaksa Melakukan Sesuatu Itu Setiap hari Itu bisa Mempengaruhi Alam bawah Sadarnya Jadi Kalau Menurutku Beri kesempatan Kepada Anak-anak Kita Untuk Mendesain Masa depan Mereka Sendiri Biar Semua Sesuai Dengan passion Sesuai Dengan Minatnya Dan Mereka Menjalannya Dengan Penuh Bahagia Munumasin Pengetahuan Bunda Model Teman Yang Seperti Apa Yang Akan Membuat Kita Susah Jadi Orang Kaya Model Teman Yang Bagaimana Yang Membuat Kita Susah Jadi Orang Kaya Kita Harus Pinter Untuk Milih Circle Kita Harus Pinter Untuk Memilih Teman Kita Harus Pinter Pinter Dengan Lingkungan Kita Harus Hati-hati Dengan Lingkungan Kita Jadi Ojo Gampang Jangan Mudah Nyebur Ke Sebuah Komunitas Atau Jangan Mudah Terpengaruhi Oleh Lingkungan Karena Semua Itu Akan Menyesuaikan Dengan Lingkungan Lek Lingkungan Adu Ayam Abis Itu Males Malesan Orang Nyesambut Gawai Jadi Tiap Hari Penggawai Ngumpul Adu Jago Ya Mungkin Itu Pekerjaannya Adu Jago Ketika Nyebur Di Situ Ya Otomatis Karena Lingkungannya Begitu Terus Ada Di Circle Itu Setiap Hari Ya Fikiran Akan Terkontaminasi Kebiasaan Itu Akan Menular Jadi Benar-benar Harus Hati-hati Semua Itu Tergantung Dimana Kamu Berada Karena Itu Akan Sangat Mempengaruhi Habitmu Nanti Kita Harus Hati-hati Pinter-pinter Untuk Cari Teman Jangan Kumpul Dengan Orang-orang Yang Toksik Jangan Kumpul Dengan Orang-orang Yang Males Jangan Kumpul Dengan Orang-orang Yang Kurang Percaya Diri Jangan Kumpul Dengan Orang-orang Yang Tidak Mampu Memberdayakan Dirinya Jangan Jangan Kumpul Dengan Orang-orang Yang Mentalnya Tidak Terlalu Bagus Karena Semua Itu Akan Bisa Menular Dan Itu Bisa Sangat Mempengaruhi Hidupmu Terima Tidak 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 Terima kasih.